Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini aku akan memberitahu kalian mengenai rune presisi Karena rune presisi ini berbeda dari rune-rune lain Rune senjata, rune lanjutan, rune armor, beda ya Bedanya seperti apa? Mungkin dantar kalian ada yang belum tau Jadi buat yang belum tau, boleh simak saja video ini Karena video ini tidak akan lama Ya tanpa lama-lama lagi, sebelum ke videonya Mungkin kalian bisa bantu dulu channel ini untuk berkembang Dengan cara subscribe ke channel ini Supaya aktif terus, upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Jadi buat kalian yang belum tau, rune itu fungsinya untuk menambahkan efek kepada senjata Seperti panah nih, bisa untuk armor Bisa untuk alat survival Seperti kapak beliung dan lain-lain Itu kegunaan untuk rune Nah, ini adalah rune presisi Rune presisi Di sini aku cuma bawa satu Mungkin aku harus ke rumahku dulu Nah, di sini aku mempunyai banyak sekali rune presisi Tuh, mungkin ada 20 lebih di sini Rune presisi ku Rune presisi ini beda ya Dengan rune attack, rune defense, rune efficiency Apalagi dengan bantu aktifasi universal Jadi perbedaannya yaitu, kalau rune presisi ini kita sudah diperlihatkan dengan atributnya Lihat, rune presisi ini atributnya daya tahan 72% Kalau yang bawahnya itu kecepatan menggali Kalau yang ini serangan jarak dekat Jadi, untuk rune presisi ini sudah kita ketahui ya efeknya Beda dengan rune-rune lain Kalau rune attack ini efeknya belum kelihatan Harus diaktifasi dulu di meja rune Itu perbedaannya Dan untuk mendapatkan rune presisi ini Rune presisi ini biasanya di drop ketika kalian menggabungkan senjata Bukan didapat dari blok Contohnya seperti ini Di sini ada tempat penggabungkan senjatanya Atau biasa kita sebut fusi Nah, dan di sini aku mempunyai dua alat untuk digabungkan Nih, ada board tembaga Horace Di sini board tembaga Horace ku efeknya ada akuisi selengkap 1 Pemburu elite, serangan jarak dekat, dan lain-lain Begitupun dengan yang satunya Sama Nah, jika aku gabungkan dua senjata ini Tuh Maka Nah, maka alatnya akan tergabung Dan rune presisinya akan drop Tuh Kalian bisa lihat kan rune presisinya Tuh, di sini aku langsung dapat banyak sekali rune presisi Karena rune presisi ini adalah dropan dari efek alat tadi Nih, alat dari board tembaga Di sini board tembaganya langsung hilang kan efeknya Karena efek-efeknya pada drop menjadi rune presisi Bisa dipahami kan Nah, karena board tembaga ini sudah hilang efeknya Maka kalian bisa tambahkan di meja rune Ini dia Di sini kalian bisa tambahkan lagi efeknya kepada board tembaga Dropan rune presisi tadi bisa kalian tambahkan di sini ya Nah, ini pemburu hewan plus 38 Kita bisa aktifkan Tuh Langsung bertambah ke sini ya efeknya Nah, sekarang board tembaga ku Board tembaga 2 ku Sudah mempunyai efeknya Melalui rune presisi yang di drop tadi Bahkan rune presisi yang di drop tadi bisa kita gunakan untuk senjata lain Misalnya ini nih Senjata ku Tuh Bisa aku aktifkan untuk daya tahan Untuk pemburu hewan Dan lain-lain Nah, di sini jika kalian menambahkan rune presisi kecepatan menggali 88% Kepada board tembaga yang tadi aku buat Ditambah bahan sekunder Di sini aku akan tambahkan bahan sekunder kristal penciptaan mungkin Kita coba di sini Aduh, gantikan Jika kalian sudah tambahkan lagi efeknya kepada alat Ya maka alatnya akan menjadi lebih bagus ya Bisa untuk menyerang, lebih sakit Bisa untuk menggali lebih cepat dan lain-lain Jadi itu penjelasan mengenai rune presisi Oke teman-teman Mungkin itu aja Penjelasan mengenai rune presisi Sudah aku bilang Dari awal video ini akan sebentar Karena rune presisi Hanya begitu aja ya penjelasannya Semoga bisa membantu Dan tidak membingungkan kalian lagi Mengenai rune presisi Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya aktif terus, upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax